Intro Besar, tua, dan lambat Berbagai atribut tersebut sebenarnya secara teori akan menempatkan bomber B-52 sangat tidak cocok untuk model pertempuran modern Dimana kecepatan dan siluman menjadi hal penting Tetapi faktanya pesawat tersebut tetap akan terbang dalam waktu yang lebih lama Bahkan hingga sedikitnya 30 tahun lagi Boeing mengumumkan program penggantian mesin komersial B-52 atau yang dikenal dengan CERP Telah menyelesaikan pengujian terowongan angin menggunakan model B-52 CERP adalah bagian dari program peningkatan Pentagon senilai 11,8 miliar dolar Amerika Atau sekitar 183 triliun rupiah untuk armada bomber strategis B-52 Program ini dijalankan agar pesawat tetap terbang hingga tahun 2050-an dan mungkin lebih lama lagi Itu artinya pesawat tua tersebut akan tetap digunakan untuk melawan Cina dan Rusia jika konflik pecah B-25 Stratofortress yang legendaris telah menjadi benteng armada pembom Angkatan Udara Amerika Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an Sebanyak 76 B-52H masih beroperasi sementara 42 lainnya disimpan sebagai cadangan Dalam usianya sekarang yang hampir 70 tahun B-52 tidak bisa menolak takdir bahwa dirinya semakin tua dan lemah Tetapi USAF tetap bertekad untuk menerbangkan selama beberapa dekade lagi Dan untuk mewujudkan keinginan tersebut Stratofortress akan menjalani upgrade besar Salah satunya adalah penggantian mesin pesawat Mesin turbofan Pratt-Admini TF-33 yang digunakan B-52 saat ini membutuhkan perbaikan setelah setiap 6.000 jam terbang Diperkirakan Angkatan Udara Amerika harus menghabiskan 2 juta dolar Amerika atau sekitar 31 miliar rupiah per mesin Pada September 2021 Royal Race dipilih untuk memasok mesin baru Mesin Royal Race F-130 mengalahkan CF-3410 yang ditawarkan GE Aviation dan PW-800 buatan Pratt & Whitney Untuk menghemat biaya, USAF mewajibkan perusahaan yang bersaing untuk memanfaatkan 4 port mesin bawah sayap pesawat yang ada sekarang ini Karena jika tiang baru diperlukan untuk memasang mesin, itu akan melibatkan rekayasa ulang sayap B-52 yang mahal Tombil Presiden dan CEO Royal Race sebelumnya mengungkapkan proposor Royal Race menyerukan untuk tetap memodifikasi sayap meski sedikit Video yang dirilis Boeing menampilkan model skala 4% dari B-52 yang dipasang di dalam trawangan angin transsonik Model ini telah menjalani uji tersebut pada kecepatan maksimal 0,92m Port 4 mesin masing-masing terdiri dari 2 nissel akan menampung total 8 mesin F-130 Mesin ini diyakini akan secara signifikan lebih hemat bahan bakar dan ramah perawatan Kontrak antara USAF dan Royal Race menguraikan kesepakatan awal 6 tahun senilai 500 juta dolar Amerika Angka ini bisa dapat meningkat menjadi 2,6 miliar dolar Amerika jika semua opsi dilaksanakan Perusahaan akan memproduksi 608 mesin F-130 untuk mengganti 8 mesin TF-33 di 76 B-52H dan 42 unit cadangan Tidak hanya mendapatkan mesin baru, upgrade besar ini juga akan menempatkan radar SA-AN APG-79 ke bomber tua tersebut Radar yang dibangun Reteon ini telah digunakan di jet tempur FA-18EF Super Hornet Angkatan Laut Amerika Radar diharapkan memberikan B-52 kemampuan lebih baik dalam deteksi udara ke darat, jangkauan, pelacakan, dan pengiriman senjata yang tepat Serta kemampuan pengendalian tembakan Meski penggantian mesin dan radar merupakan upgrade penting untuk B-52 Angkatan Udara Amerika juga akan menambah sistem dan subsistem yang akan meningkatkan kemampuan pembom strategis tersebut Termasuk sistem komunikasi dan sistem pengendalian tembakan baru Terlepas dari usianya, B-52 tetap menjadi platform senjata nuklir dan konvensional strategis terkemuka Angkatan Udara Amerika Pesawat ini dapat membawa lebih banyak senjata daripada pesawat lainnya dan mampu menerbangkan misi jarak jauh dari pangkalan di Pasifik Oleh karena itu, pembom ini dikerahkan secara luas oleh Amerika untuk berbagai misi meskipun memiliki B-1 Lancer dan B-2 Spirit yang jauh lebih mudah dan canggih Bahkan Lancer dan Spirit akan lebih dahulu dipensiun daripada Stratofortes Pembom dapat terbang dengan kecepatan subsonik tinggi pada ketinggian hingga 15.000 meter Bomber dapat membawa 32.000 kg senjata nuklir atau konvensional dengan kemampuan navigasi presisi kelas atas Meski tidak memiliki fitur siluman seperti B-21 Raider yang sedang dikembangkan B-52 dapat menembakkan senjata hipersonik baru yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2027 Kemampuan yang sangat diperlukan mengingat B-21 yang dikembangkan tidak akan memasuki layanan sebelum 2030 Menambahkan mesin F-130 baru ke B-52H disebut sebagai salah satu peningkatan paling signifikan yang telah diterima pesawat ini Langkah tersebut akan memungkinkan USAF untuk terus menerbangkan pembom hingga tahun 2050 Itu berarti sekitar 100 tahun atau satu abad setelah B-52 pertama diterbangkan Sebuah rekor yang akan sulit untuk ditandingi Batch pertama B-52 yang dimodifikasi ini diharapkan akan dikirimkan pada akhir tahun 2028 B-52 memulai hidupnya pada tahun 1948 sebagai penerus B-50 Prototipe X-B-52 melakukan penerbangan pertamanya pada tanggal 15 April 1952 B-52 kemudian berevolusi melalui model B-52A hingga B-52G yang semakin ditingkatkan Varian B-52G terakhir dipensiun pada akhir 1994 Kemudian ada varian B-52H dengan dua perubahan besar Yang pertama adalah pengenalan mesin turbofan TF-33 untuk menggantikan JF-57 Mesin baru memberikan daya dorong lebih besar dan lebih hemat bahan bakar Perubahan penting kedua adalah perubahan struktural yang memungkinkan B-52 terbang di ketinggian rendah Tanpa masalah kelelahan yang berlebihan B-52H terakhir diluncurkan pada Juni 1962 Karena B-1B dan B-2A memasuki layanan hanya dalam jumlah terbatas B-52H terus ditingkatkan untuk memungkinkannya tetap menjadi andalan garis depan yang kredibel Pesawat ini memiliki panjang 49,05 meter Bentang sayap 56,39 meter Tinggi 12,4 meter Dan berat maksimum take off 229 ton Pesawat membawa 5 kru dan mampu terbang pada kecepatan maksimal 958 km per jam Sedangkan jangkauan terbangnya mencapai 16.000 km Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini Sampai jumpa di kesempatan yang berbira Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flatjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam Flyling and Eagle Fight like a Falcon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton